Pak Biyata yang wakil dan seluruh inansi pemerintah daerah, Bapak-Bapak Om, dan seluruh pejabat umum Polres Kapuas dan Tur yang hadir di sini. Kunci juga kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Mbah Besar, yang mengatakan lima antamannya, sehingga kita semuanya bisa hadir pada rapat koordinasi lintas ekstral dan rakam Pangkidur Lintri atau Ketupat Kelabang 2019. Sebelumnya menyampaikan permohonan maaf pemerintah koordinasi tidak bisa hadir karena beliau ada kegiatan yang lain. Tadi telah disampaikan oleh Bapak Kapapok mengenai rencana dan kegiatan-kegiatan dalam rakam mengantisipasi keamanan dalam rakam Pangkidur Lintri ini. Keamanan ini adalah merupakan tugas dan tanggung jawab tiba bersama, tidak bisa hanya dilimpahkan pada satu instansi saja. Oleh sebab itu, dengan adanya pengamanan bersama ini, mari kita lakukan bersama-sama sehingga Kabupaten Kapuas yang berjuluk Kota Air ini memang betul-betul banyak airnya, berlima airnya, Pak, sini, berlima air. Bukan maksudnya berlima air karena rawa-rawa, tapi aman, idah, dan ramah. Betul-betul aman. Selama ini sudah kondisi, ya, mari kita pertahankan bersama-sama tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga kita tidak bertambahkan apa yang sampaikan Bapak Kapakom, apa yang sampaikan yang dipaparkan Bapak Kacat Lantas tadi, mari kita berdua bersama dan juga ikhtensi-ikhtensi komerita daerah yang sudah ditambahkan tadi, sehingga apa yang kita harapkan dapat sesuai dengan, atau dapat tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu perubahkan Kapakos ini, Kota Aman, berubah dengan Pak Soek Denpong tadi, itu saja yang kami sampaikan, pada intinya, untuk pos pengamanan ini, Pak Kapakok, kami berdukung, untuk Kodim ini kan ada kapakos, yaitu pos kom terpadu di Alpamat dan Dalam Kemari, biasanya di situ, dan biasanya kami mau ada di situ, nanti kami berhubung, walaupun kami sebenarnya minim, tapi karena ini adalah perubahan kebersamaan, tetapkan nanti kita upayakan untuk bersama-sama, untuk menanggap pelaksanaan berimanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.